Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven di GUL tahun 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan dari KPU RI dan Bawaslu RI terkait dengan syarat pencalonan Yusak Yaluwo. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi Wadudin Adams dan Eni Nur Baningsi. Sidang yang berlangsung di ruang sidang panel 1 MK pada Kamis 25 Februari 2021 juga akan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Komisioner KPU RI Hashim Asyari dalam keterangannya membenarkan bahwa Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Boven di GUL karena menyelesaikan masa hukumannya tidak lebih dari 5 tahun pada saat pendaftaran 4 hingga 6 September 2020. Menurutnya, Yusak Yaluwo baru saja lolos masuk nominasi yaitu 5 tahun, sejak 27 Januari 2016 yaitu pada 27 Januari 2021. Sedangkan hal berbeda diungkapkan Ketua Bawaslu RI Abehan, di mana sesuai kewenangan yang ditetapkan undang-undang, Bawaslu Boven di GUL memiliki kewenangan untuk menangani proses sengketa yang diajukan para pihak. Sehingga pada akhirnya keputusan Bawaslu Kabupaten Boven di GUL batal karena adanya permohonan sengketa KPU terkait penetapan calon. Adapun putusan tersebut, lanjut Abehan, yang dimemerintahkan KPU RI dan KPU Boven di GUL untuk menunjuk pasangan calon Yusak dan Yaakub Waremba sebagai Bupati dan Wakil Bupaten pasangan calon. Abehan mengatakan keputusan itu didasarkan pada pemenuhan syarat penjara dengan status bebas bersyarat. Sementara itu, Medi Sumuli selaku saksinya dihadirkan oleh pasangan calon nomor urus 3, Martinus Wagi dan Ishak Bangri selaku pemohon menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven di GUL tidak adil dari tahap pendaftaran hingga tahap verifikasi berkas. Selain itu, Medi mengukamkan pada saat pleno terdapat perbedaan pendapat antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Boven di GUL. Perselesaian tersebut terjadi karena pihak termohon mempersoalkan surat yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Mirauke yang dimana menurutnya KPU menyatakan bahwa surat tersebut belum memenuhi syarat karena dalam surat menyatakan bahwa Yusak Yaluwo tidak pernah sebagai terpidana. Sedangkan jawaban dari Bawaslu Kabupaten Boven di GUL merasa tidak ada persoalan karena telah keluar surat kalapas suka miskin. Panjerawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!